Intro Tim Mahaisa Jenar punya mimpi buruk di kandang PSY Semarang mempunyai mimpi buruk selama bertemu dengan Bayangkara FC Dalam lima laga terakhir di berbagai kompetisi, PSY Semarang tak pernah menang dari Bayangkara FC Dilansir TribunWow.com dari Shocker Way pada Kamis 30 Juni 2022 Rekor pertemuan PSY Semarang versus Bayangkara FC dapat diketahui Kekalan terbesar PSY Semarang dirasakan di kandang sendiri ketika melakuin laga piala Indonesia 2019 PSY Semarang harus tumbang dengan skor 1-4 dari tim tamu Bayangkara FC Dan berikut ini rekor pertemuan PSY Semarang versus Bayangkara FC Dalam lima pertandingan terakhir Satu, Liga Satu, PSY Semarang versus Bayangkara FC 12 Maret 2022 dengan skor 1-1 Dua, Liga Satu, pada 26 November 2021 dengan skor 0-0 Tiga, Liga Satu, pada 21 Desember 2019 dengan skor 2-3 Empat, Liga Satu, pada 20 Agustus 2019 dengan skor 0-0 Lima, Piala Indonesia 2019 Pada tanggal 24 Februari 2019, PSY Semarang dengan skor 1 dan Bayangkara FC dengan skor 4 Prediksi starting line PSY Semarang versus Bayangkara FC PSY Semarang berstatus tuan rumah di babak delapan besar Usai lolos sebagai juara grup A dan akan menghadapi Bayangkara FC Yang merupakan runner-up grup C Sesuai ketentuan untuk babak delapan besar yang dilangsungkan dengan sistem gugur Juara grup mendapatkan hak menyelenggarkan pertandingan sebagai tuan rumah Menjemu tim tamu yang finish sebagai runner-up di babak grup Pelatih PSY Semarang, Sergio Alexandre menyebutkan hampir seluruh pemain siap main kecuali winger asal Medan, Rahmat Hidayat Pemain lain yang sudah pasti absen adalah Septian David Molana Sebab belum menunjukkan tanda-tanda bisa bergabung latihan Tribun Jatang.com memprediksi PSYS kembali menurunkan line-up dengan skema 4-2-3-1 Di posisi keeper, Aldila Ridondo, posisi pemain belakang Dua center-back Alise Saai dan Alve Andrade Wanga Diapit dua fullback andalang tim Ferdien Wahyu Sugiantaro dan Frendi Saputra Dua gelan yang bertahan bisa diisi Gunter Treaji dan Eka Febri Sedangkan sayap kanan, Taishi Marukawa, set kiri ditempati oleh Herinur Yulianto Posisi second striker diisi oleh Jonathan Catilwana Sementara target main diisi Carlos Fortes Ada pun dari kubu bayangkara FC yang mungkin menggunakan skema yang sama 4-2-3-1 Posisi penjaga gawang diprediksi akan ditempati Awang Seto Raherjo Posisi back kanan diisi Putu Gede Back kiri diisi Ruben Senadi Dua back tengah diisi Ederson, Sels, dan Indra Kavi Untuk posisi gelan yang bertahan diisi M. Hargianto dan Finky Pasamba Sayap kanan diisi Sani Rizki Fauzi Sayap kiri diisi Dendi Sulistiawan Gelan yang serang diisi Katu Yosi Kimisiwa Target main diisi Yosef Ezerjari Bukan hanya Raja Free Kick The Guardian diwaspadai Taisi Marukawa Melawan bayangkara FC, sayap lincah PSA Semarang Taisi Marukawa menyebut sejumlah pemain The Guardian Yang patut diwaspadai Ternyata bukan hanya Raja Free Kick milik bayangkara FC Ederson Sels yang diwaspadai oleh Taisi Marukawa Selama ini diketahui Ederson Sels memang sering mencetak gol dari bola mati buat bayangkara FC Bahannya Ederson Sels juga dikenal sebagai salah satu Raja Free Kick terbaik yang beredar di Liga 1 Namun nyata ya, ada pemain lain yang turut diwaspadai Pemain yang dimaksud adalah rekan senegara Taisi Marukawa asal Jepang Iya, Katu Yosi Kimisiwa Dalam penyerang asal Spanyol Yosef Ezerjari Bayangkara tim yang bagus menurut saya Mereka punya pemain Jepang bagus, dia teman saya Organisasi pertahanan bayangkara FC juga bagus Mungkin akan jadi laga yang sulit, tapi saya optimis menang Kata Taisi Marukawa Ada striker Ezerjari, dia pemain bagus Dia sangat berbahaya tentunya Ungkap pemain terbaik Liga 1 2021-2022 tersebut Sesuai rencana, jadwal perempak final Piala Presiden 2022 Antara PSI Semarang versus Bayangkara FC Dilaksanakan pada AH 3 Juli 2022 Di Stadion Jatidiri, Semarang Tentunya ini merupakan kabar baik bagi snek dan panser biru Karena bisa menyaksikan PSI Semarang berlagak lagi PSI Semarang, yoh iso yoh Berharap tua jadi tuan rumah saat menjemah bayangkara FC JM-PSIS, bikin semangat raih poin penuh Kesempatan menjadi tuan rumah di babak 8 besar Piala Presiden 2022 disyukuri manajemen PSI Semarang Bermain di kandang sendiri memang membawa keuntungan tersendiri Karena akan lebih banyak disaksikan oleh pendukung Kita bisa main dicatidiri, itu hal yang juga perlu kita syukuri Tentunya ini membuat semangat kita bisa meraih poin penuh Ujar General Manager Liluk Winarto saat ditemui Semarang, Kamis 30 Juni 2022 sore Liluk menambahkan tampil di kandang sendiri akan menambah motivasi para pemain Kami akan main di kandang sendiri Tentunya itu menjadi motivasi tersendiri untuk pemain Supaya kita bisa meraih 3 poin Jelas ya Meski diuntungkan dengan status pelan rumah PSI Semarang wajib menguas pada bayangkara FC Lebih jika melihat pertemuan kedua tim sebelumnya PSI skala secara head to head Kalau kualitas bayangkara, kita tahu dihuni pemain-pemain yang top Bakanya kita juga jangan meremehkan Kami tetap fokus untuk bisa mereh poin di kandang Jelas Liluk Selain itu Liluk juga menjelaskan pemain senior Herinur Yulianto Yang mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya Pemain asal kendal tersebut sudah mencapatkan 2 gol di ajang ini Sudah lama Herinur tidak mencetak gol di ajang resmi untuk PSI Semarang Saya sendiri senang dengan performa Herinur mulai bagus lagi Saya kira itu menjadikan tim kami lebih solid Makin menambah ketajaman dan makin menambah baik pilihan Untuk strategi apa yang harus dilakukan Kata Liluk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!